Hai kembali lagi bersama saya Tuti Oktaviani di program yang spesial dan eksklusif bersama Prinses Megonondo Miss Indonesia 2019. Tentu saja banyak yang penasaran akan sosok Prinses. Apalagi tanggal 18 November ini Prinses akan bertolak ke London untuk mengikuti ajang bergengsi Miss World 2019. Lantas seperti apa persiapannya? Kemudian apa saja yang akan dilakukan selama di London? Dan tidak kalah penting apa targetnya di Miss World 2019? Agar tidak penasaran saya akan langsung berbincang dengan Prinses Megonondo. Hai Prinses, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Kak. Senang banget loh, ini udah kesekian kita ketemu ya. Tapi bedanya ini Prinses akan bertolak ke London untuk mengikuti Miss World 2019. Gimana persiapannya Prinses sejauh ini? Persiapannya sih Alhamdulillah udah bisa bilang kalau aku insya Allah siap untuk berlagak ke sana. Dan sekarang udah memantapkan diri, yang penting itu secara mental dulu. Karena kan kalau misalnya kitanya nggak tenang nanti disananya malah bisa nggak baik lah performance-nya. Cuma sekarang lebih fokuskan diri ke mental dan juga secara emotional lebih ke situ. Artinya setelah Prinses memakai mahkota Miss Indonesia sampai sekarang kan persiapannya selain artinya melakukan kegiatan Miss Indonesia juga persiapan Miss World ya. Boleh bisa diceritain lebih dalam lagi seperti apa kegiatan-kegiatan Prinses untuk menuju Miss World ini? Yang pastinya ada kelas-kelas dari Starbucks Academy kayak untuk modeling, terus public speaking, stage act. Yang paling penting sih kalau untuk preparation ke sana itu semuanya penting. Tapi yang menurut saya lebih harus ditonjolkan adalah public speaking dan juga stage act. Itu karena gimana kita present ourselves di depan umum dan juga depan judges yang paling penting. Terus secara fisik, olahraga, diet dan semuanya. Dan yang paling penting adalah bagaimana saya bisa mewakilkan diri saya sendiri dan juga negara ini di sana itu gimana. Dan menarik ya itu ya, diet juga ya ternyata ya. Oke, artinya dengan banyaknya aktivitas yang akan dilakukan untuk Miss World sendiri, di sana kan Prinses juga harus tampil cantik, percaya diri gitu. Itu juga dilakukan ya persiapannya ya? Iya, untuk kecantikan itu alhamdulillah saya bekerja sama dengan yang nama saya, Adik Jakarta. Dan mereka sudah memberikan yang terbaik dari secara kulit, secara treatment badan. Dan yang paling penting yang paling saya suka itu mereka kasih spa coklat dan itu that's the best treatment yang mereka kasih. Dan pastinya nggak cuma in outer beauty, tapi juga inner beauty yang harus dipacarkan. Dan itu kenapa selama persiapan itu, beauty with a purpose itu sangat membantu untuk mereflektkan diri. To see why I deserve this, why I want to do this. Itu sangat terbuka matanya di situ pas lagi beauty with a purpose. Nah, penampilan terutama ya kan nanti akan ada beberapa kegiatan, entah itu yang semi-formal atau mungkin yang formal ya, kayak gala dinner dan lain-lain gitu ya. Nanti siapa aja nih desainer yang sudah, apa namanya, paling tidak memang men-support Prinses ya? Alhamdulillah banyak sekali yang sudah men-support dari ada Bemanta Wijaya, ada Valencia Vivi, ada Mel Tatan, ada Mindy Chandra, dan masih banyak lagi daily wear-nya, ada Envio, Meissen, dan semuanya itu. Banyak juga yang tahun ini Prinses ingin bawa juga dari pribadi juga, I'm looking for batik clothing yang bisa saya tonjolkan di sana, karena secara pribadi memang suka banget sama batik, dan menonjolkan kekhasan, keciri khasan Indonesia itu kan batik. Jadi, ingin sekali bisa menunjukkan itu di setiap saat di sana, jadi bisa mengingatkan tanah air juga gitu. Memang nanti kalau pas yang malam final ya, nanti bajunya pakai busananya siapa? Untuk malam final belum ditentukan, belum tapi kalau misalnya sudah ada update-an. Iya, iya pasti. Karena semua orang pasti akan nunggu-nunggu ya, karena itu memang benar-benar yang, apa sih malam yang babak penentuan kan ya. Itu the final touch of everything. Iya benar-benar. Artinya ini kan tinggal beberapa hari lagi Prinses bertolak ke London ya, pasti sudah exciting ingin ketemu para kontestan ya. Sudah lihat belum, apa namanya, wajah-wajah para kontestan ya, karena kan beberapa kali lihat, sudah ada ya, muncul ya. Sudah ya. Sudah, dan sudah berteman dengan beberapa dari mereka, sudah setengahnya kayaknya di Instagram, kan kita tinggal follow. Iya. Dan saya sering banget berbicara dengan mereka secara direct message, dan mereka juga sama-sama takut, sama-sama gak sabar, jadi rasa sharing itu yang kita berikan sama-sama lain tuh, I can't wait to meet you, tapi juga I'm scared, tapi ketika kita buka grup kita yang full kontestan, itu makin menyadarkan diri kalau it's closer than a blink of an eye. Dan itu yang bikin saya semakin hari ingin, semakin kecil nanti, tiga, dua, satu, besok berangkat, gitu. Tapi di antara apa, seluruh kontestan ya, yang Prinses udah saling follow, Prinses ngerasa yang sudah paling deket siapa? Karena sering berbicara lewat Instagram, dan sering nonton juga kalau lagi live Instagram, adalah Miss World Malaysia. Oh, oke. Dia namanya Alexis, dan dia juga sama-sama lucunya, sama-sama konyolnya tuh ada, dan kita bisa, dan ketika kita nonton live bareng-bareng itu, dia itu suka bilang kalau misalnya pertemanan kita nantinya, karena pertemanan yang unik, dan yang pastinya konyolnya pasti besar banget, karena sama-sama humornya nyatu, dan dia juga bisa bahas Indonesia kan, dan itu yang menjadi salah satu platform yang kita bisa ngomong lebih, lebih nyaman gitu, lebih intim. Kalau dari apa, kawasan yang lain, misalnya Eropa atau yang lainnya, mungkin ada yang Prinses udah cicat gitu? Ada, dari Chess Republic, ada Denisa, ada Miss Wales, apa namanya, terus Miss Lubakia, Frederica, terus Miss World Belarus. Oh, gimana kesan Prinses? Belum ketemu sudah deket ya, apalagi nanti kalau udah ketemu di sana ya, pasti semakin akrab ya. Dan pastinya kalau misalnya paling, udah bisa dibilang, I can't wait to meet itu adalah Miss World Philippines, Michelle Dee. Kita juga sering kontek-kontekkan, dan stylenya aku dan Michelle Dee itu mirip-mirip, dan banyak banget yang bilang kalau muka kita mirip. Jadi, aku merasa koneksi kita ketika kita ketemu, mungkin bisa ada uniqueness sendiri gitu. Oh, itu ya. Tapi emang bener mirip kan? Kalau prinses ngecek dulu. Kalau misalnya dibilang orang-orang mirip, dan waktu itu sempat foto kita bersebelahan, terus orang-orang bilang mirip banget, terus aku juga mirip ya. Ada, saya rasa karena satu kawasan ASEAN, dan tipikal muka-mukanya masih ASEAN banget, I think that's our uniqueness tuh ada di unsur-unsur tertentu di muka kita gitu. Iya bener-bener. Nah, artinya hampir sebulan ya prinses nanti di London. Nah, selain melakukan banyak kegiatan yang memang apa namanya terkaya dikompetisikan, prinses akan ngenalin Indonesia pastinya kan ke para kontestan dan seluruh dunia. Kira-kira mau apa, cerita apa aja nih prinses di sana tentang Indonesia khususnya? Di Indonesia khususnya yang pastinya yang paling penting adalah motto kita, Unika Tenggal Ika, Unity in Diversity. Saya ingin menunjukkan bagaimana Indonesia itu banyak banget keberagaman yang unik-unik, dan kita bisa come as one menjadi satu unity dan solidaritasnya paling tinggi. Jadi yang ingin saya tonjolkan adalah kekhasan Indonesia tentang solidaritas itu dan bagaimana kita bisa saling accept satu sama lain dan menjadi satu. Iya, 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 iya. Kayak tadi menarik juga ya prinses bawa batik ya, gitu. Mungkin bawa aksesoris-aksesoris lainnya ya buat apa, kadang kan ada kayak bertukar cendera mata ya. Iya, iya. Bawa juga batik, tapi dalam bentuk dompet. Oh, dompet. Oke, oke, oke. Mereka bisa bawa itu kemana-mana dan I hope ketika mereka lihat itu mereka bisa ingat, mungkin mengkilas balik ke Miss World tahun 2019, atau bisa mengingat kalau, oh ini dari Indonesia, dan mungkin mereka bisa berpikir, oh travel place nih. Iya. Dan pastinya mereka kan penasaran dengan Bali, dan semua orang luar negeri itu udah tahu Bali dan Lombok juga. Jadi, I wanna show them kalau nggak cuma dua itu doang yang cantik-cantik di sini, ada Candi Baru-Budur di sini yang cantik juga. Dan kayaknya itu menjadi salah satu hal yang akan jadi topik obrolan di sana. Oh, gitu ya. Nah, ini kan acaranya di London ya, gitu. Prinses udah pernah ke London sebelumnya mungkin? Belum, ini pertama kali. Hmm, yang bikin prinses penasaran juga ya kalau ke London nanti pengen lihat apa aja nih di sana. Karena dari dulu udah bermimpi untuk ke sana, yang pastinya I wanna see the monarchy castle, the castle there. Karena dari kecil emang udah terinspirasi dari Lady Diana, dan untuk bisa datang ke London tempat dia tinggal, itu suatu hal yang secara spiritual tuh connecting ke aku. Dan itu menjadi salah satu tujuan yang, oh, if I can't go anywhere in the world, I wanna go to London. Wee, pasti nanti akan banyak pengalaman ya sama di sana ya. Belum tahu juga nanti ya cuacanya di sana, apakah dingin atau seperti apa ya? Banyak yang udah discuss, katanya lagi winter, so it'll be very cold. Dan ini, honestly, pertama kalinya aku ke musim dingin di luar, selain waktu umrah kemarin, jadi menarik mau lihat dinginnya nih kayak apa di bagian Eropa situ. Tapi yang pasti kan mungkin kadang cuacanya berbeda ya di sana dengan di Indonesia. Artinya untuk menjaga kesehatan, Prinses ada persiapan khusus mungkin di sana? Ada, olahraga. Oh, olahraga. Tetep ya, olahraga ya. Tetep, tetep. Karena gimana pun juga stamina itu nomor satu, dan yang pastinya lebih ke, karena di sana itu kan nanti dinginnya bisa sampai minus 4 derajat. Yang pastinya dari sini udah disiapin tuh kayak luak angin, itu penyelamat segala umat. Tetep ya, luak itu ya. Dan minum obat-obatan khusus untuk menjaga kesehatan di sana, dan yang pastinya ada vitamin-vitamin tertentu yang harus saya minum untuk menjaga metabolisme. Oh gitu. Olahraganya spesifik apa nih kalau misalnya di sela-sela kesibukan ya, Tata Prinses melakukan olahraga? Lari. Lari ya. Skipping, dan yang pastinya kickboxing. Oh, easy. Muay thai ya. Muay thai. Oke, nah ini kan Indonesia udah kesekian kali ikut aja Miss Wood ya. Dan prestasinya udah keren banget bahkan pernah menduduki posisi ketiga. Iya. Ya kan, kalau gak salah memang dua kali berturut-turut gitu kan. Waktu itu oleh Miss Indonesia Natasha Manuela dan Maria Harvanti. Untuk Prinses sendiri, rasa ada beban gak sih? Atau paling tidak, ya do the best aja atau bagaimana? Kalau dibilang beban, pastinya no gonna lie pastinya ada. Tapi lebih ke secara prinsip, I live by just go with the flow and let God do the rest. Jadi, ketika saya di sana, yang saya pikirkan hanyalah just, pokoknya untuk memberikan segala yang terbaik semaksimal mungkin. Dan yang pastinya untuk kalah dan menang itu semua kuasa yang di atas. Jadi, saya serahkan semuanya dengan doa. Iya, amin. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Oke, nanti kalau di final sendiri, nanti siapa aja yang akan datang di sana? Banyak. Ada tim khusus ya? Ada tim khusus. Siapa aja? Ada mama, papa, adek, kakak, saudara. Ada sekitar 4 orang tambahan. Jadi, bertujuh. Dan kebetulan di sana juga ada temannya mama. Jadi, ada temannya mama, beberapa orang di sana yang datang. Dan Alhamdulillah, KBRI London di situ sudah open dan sudah welcome di sana. Jadi, ngebuka link buat saya juga ketemu mereka yang tinggal di London. Di sana ya? Artinya masyarakat Indonesia yang tinggal di sana itu juga mendukung prinses ya. Oke. Yang terakhir nih, pastinya prinses butuh banget dukungan dari masyarakat Indonesia gitu. Mungkin prinses bisa menyampaikan harapan dan kepada masyarakat untuk mendukung prinses biar sukses di ajang spesial itu. Yang pasti buat teman-teman itu, yang saya harapkan adalah untuk membantu Indonesia. Pastinya untuk kalau saya pribadi, I can be a second choice. Indonesia is number one. Dan di sini, cara paling gampang adalah dengan mendownload aplikasi Mobstar. Bikin akun, search nama saya benar-benar Smegonondo, like semua foto dan kasih positive comment. Karena setiap vote dan setiap comment itu akan membantu kita melaikkan poin. Oke. Dan semakin banyak orang yang masuk ke situ dan mendukung Indonesia, terlihat secara perhitungan mungkin kalau bisa di aplikasi, itu bisa, oh Indonesia banyak, Indonesia banyak. Dan buat pribadi, itu mendapat secara emosional tuh ada bangkitan sendiri. Jadi kalau orang-orang di luar sana ada yang mengharapkan saya dan men-support saya walaupun gak kenal pribadi gitu. Itu something yang baru dan sangat berterima kasih. Oke, aduh pokoknya sukses ya nanti di sana. Terima kasih. Dan yang pasti bisa jadi juara. Amin, amin, amin. Demikian tadi obrolan seru bersama Prinses Megonondo Miss Indonesia 2019. Jangan lupa buat kalian dukung terus Prinses agar menjadi juara di Miss World 2019. Saya Tuti Oktaviani, pamit.